Oke guys jadi disini saya akan membagikan tutorial cara agar Realme 3 kalian itu dapat lebih responsif daripada sebelumnya Oke jadi ini Realme 3 ya guys jadi saya lihatkan dulu di tentang ponsel nah ini sudah Realme 3 oke nah untuk yang Realme 3 Pro saya kurang tahu tapi kalau ini untuk Realme 3 jadi kita mulai saja masuk ke pengaturan terus masuk ke ini bantuan praktis ya guys nah di bantuan praktis kalian masuk ke tombol navigasi nah ini ini sangat penting karena kalian pakai tombol virtual atau pakai gesture ini kalian ganti ke gesture keser naik nah jadi ini kalian harus pakai yang gesture ya guys karena gue udah coba dua-duanya yang paling smooth itu kalian pakai gesture kalau nggak percaya kalian coba sendiri Oke yang kedua adalah ada gerakan screenshot di kejadian ini juga kalian di ofkan kalau ini pasti off karena memang sudah terbukti itu smooth di layarnya kalau yang ketiga ada bola bantu ini di bola bantu ini juga kalian off kalau kalian masih ada bola bantu di depan layar dipastikan aja di ofkan saja untuk lebih baiknya seperti itu dan ada lagi satu di mode kita bisa aplikasi nah ini layar belah aplikasi kalian di ofkan saja sudah jadi sementara sih itu dulu untuk cara agar HP kalian lebih responsif dan ada lagi satu lagi ya guys jadi jadi kalian wajib di restart-restart atau di turn offkan sebentar sekitar lima menit lalu di ofkan lagi tapi di sini kita coba langsung di restart-restart saja dan dipastikan juga di atas ini kalian tidak ada yang di on-kan untuk pula bantu dan lain sebagainya Oke agar tidak keliru terus kita offkan saja kita restart Oke kita tunggu sebentar oke dan ini sudah jadi dan kalian coba deh rasakan perbedaannya kalau mungkin kalian udah pakai yang cara gua tadi mungkin kali ini kalian udah nggak ada masalah di dalam layar masih smooth-smooth aja gitu dan itu juga restart itu kalian bisa melegakan RAM dari RAM melegakan internal dari HP kalian nah ini melegakan internal itu terbukti banget coba kalian lakuin aja karena gue udah berkali-kali untuk restart dan akhirnya internal memori gue bisa berkurang mungkin karena cat dan lain sebagainya Oke jadi sekian dulu untuk review tutorialnya saya di Realme 3 ini semoga HP kalian tambah lancar dan jangan lupa subscribe thank you